Kita beralih ke informasi berikutnya. Sehari pasca terbakarnya kawasan Pasar Ateh, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, upaya penyelamatan barang-barang dagangan masih terus dilakukan. Sejumlah pedagang harus mengalami kerugian besar karena tidak punya asuransi. Sementara pemerintah kota akan memindahkan ratusan pedagang ke lokasi sementara. Kawasan Pasar Ateh, Bukit Tinggi terus didatangi oleh para pedagang yang berupaya untuk memindahkan isi toko yang selamat dari kebakaran. Kejadian ini merupakan keempat kalinya sejak pasar diresmikan pada 1974. Sejumlah pedagang mengaku menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah karena toko mereka tidak diasuransikan. Saat ini mereka mengeluhkan tidak adanya lokasi berjualan. Pemerintah kota Bukit Tinggi menaksir kerugian akibat kebakaran mencapai 1,5 triliun rupiah. 600 toko yang terbakar umumnya menjual hasil kerajinan tenun, songket, dan bordiran. Dan caranya ratusan pedagang akan dipindah ke lokasi sementara di Jalan Perintis Kemerdekaan sebelum pembangunan pasar kembali dilakukan. Dampak dari itu, karena pedagang kelima kita banyak. Nah termasuk nanti penampung untuk pedagang kelima, bukan untuk apa saja, untuk daripada pedagang kan. Jadi yang 784 ini wajib nih, tambah pedagang kelima. Berarti seribu lebih mau kita bikin kiosk. Karena lokasi ini nggak mungkin kita pakai lagi. Nggak mungkin orang nggak akan mau masuk ke sini. Takut orang kan, karena ada puing-puing, ada segala macam. Malah sudah saya lihat di latai 2 sudah ada balok yang retak dan sudah ada bata yang runtuh. Ini berisiko.